Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini Lalu terbayang saat bersamamu Sampai kini Aku terjatuh dalam asmara Dan ku terlena Aku tak kuasa Lalu berkata apa adanya Aku ke dana Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu 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 Keliatannya Sudah cukup dalam Ya sudahlah Mari kita angkat Naik itu yuk Yuk Sepertinya Aku sering melihat Tusuk konde semacam ini WMA yang seorang pelayan Gak mungkin punya perhiasan Seperti ini Tentu harganya mahal ya Yah Siapa tahu Dia kan bekerja pada Rensurya Bukan setahun dua tahun Bahkan sudah dianggap Keluarga sendiri Itu kan dulu Suwakuran Rensurya Masih hidup Tapi sekarang lihat Mayasukur anjing pun Tak mungkin dikubur Seperti ini Ya nasib Ayo Ayo Seperti bumi dan langit Sudah Dengar orang Bisa celaka kita Ayo cepat keburnya Sudah beres semuanya Hari hampir maghrib Mari kita pulang Ya Mari kita pulang Sampai jumpa Beli duitnya Sialan Biar saya bergeledek kamu Kirain setan beneran ya Bikin kaget orang saja Soal lupakan gampang Besok juga bisa Besok mas sudah terlambat Emangnya kenapa Bang kemana Yang mau menerima duit Kamu ngomong apa Ayo bilang Bang kemana bisa menerima duit Artinya mamang berdua Tidak bakal melihat matahari pagi Ngerti Ini duitnya Terima sekarang Mumpung masih bisa bernafas Kurang ajar Nanti kamu yang saya kubur disini Ini duitnya Sialan 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini. Emma. Pak Emma. Apa Pak Emma? Tinggal di mandi. Siapa dia? Mati. Benda ini pasti menyimpan suatu masalah ketidakadilan. Fira saatku mengatakan, aku harus berbuat sesuatu. Jatuhnya dari arah sana. Kita harus pergi ke sana. Mari Cleon. Mari Cleon. Maaf ya Pak, anak-anak di sini ada bangor-bangor. Tidak apa-apa. Oh iya. Ini kampung apa namanya? Kampung Cilangsir, desa Cibening. Terus itu dulu. Sekarang sudah diganti. Menjadi kecamatan Cisugi, keudanaan Cimawar. Ah, namanya saja Cisugi. Artinya kaya. Padahal miskin semua. Kesemuanya tolong. Kamu juga yang panas sih. Lihat tuh di sana tuh. Lihat. Ada gedung-gede dan bagus. Semua orang kaya. Boleh nembang duduk deh. Silahkan, Pak. Terima kasih. Oh iya. Siapa namanya orang kaya itu? Juragan Surya. Namanya Raden Surya Manggala. Tapi dia sudah mati ya. Iya. Dia orangnya baik. Suka menolong orang-orang miskin. Kami juga diberi baju. Dan beras kalau lebaran. Juragan Putri juga baik. Setiap tahun kita diberi pakaian dan duit. Oh iya. Kalian kenal Pak Emma. Yang sering pakai tusuk kundi. Pak Emma. Eh, Picek. Dari mana lu dapat tusuk kundi itu? Hah? Tulik kamu ya? Sini. Tepat saja, Pak. Sembil buta ini pasti komprotan. Sabar. Sabar lu pada. Kita gak bakal dicap-japu. Kalau bisa turun tangan dengan orang Picek kayak gini. Jangan-jangan kita jadi bahan ketahan orang lain. Para jual juga pada tengah-tengah kita kayak begini. Lah, kita-kita juga yang malu kan. Iya gak? Rewan suka lagi pilon. Udah tau anak bos itu juga. Lagi disebar kemana-mana. Daripada kita kebobolan. Kita embatahin aja deh sekarang. Kita embatahin aja, Pak. Hei, Gang. Harusnya tuh kalau. Mereka kalau gak. Namanya juga komprotan penonis. Lu sih kebangatan, Gang. Hah? Kakak boleh ngeliat orang tata bikin aja deh. Loh sempurna segala komprotan memerontak. Bikin urusannya sama runjem aja lu pada. Ada baiknya diperhatiin, Bang. Dia udah pengalaman jadi spion. Bulan lalu aja. Dia dapat hadiah dari Juragan Wadana. Abang tau, berkat laporan dia, Juragan Wadana lolos dari penyergapan para pengacau itu. Geng. Yang begitu sih jangan digede-gedein. Nih rewang nih, yang bikin jasa lebih banyak. Gak gak kelihatan, gak apa-apa gue. Eh, Bang. Setan. Bosok. Hei, Gang. Tidak, Bijak. Urusan kita belum beres. Terahkan dulu tusuk kunde itu. Baru boleh ngeloyok. Berbanyak kalian tau betul, pemilik tusuk kunde ini. Tentu. Itu kan milik si... Ah, masuk tau lu. Hei, Bijak. Perempuan-perempuan kampung ini juga banyak yang pake tusuk kunde kayak gitu. Tusuk kunde emas semacam ini. Pantas desain ini dinamakan di Sukih. Orangnya Sukih semua. Kayak raya. Bukan main. Jangan meledek lo. Terahkan atau enggak? Iya. Ayo, terahkan. Atau keserahkan kepada yang berhak. Atau alih warisnya. Hei. Gue, kepala keaman kampung sini, tau gak? Lutupin tuh barang sama gue. Nanti kalau ada yang kehilangan tuh barang, dan ada bukti-bukti, buat gue yang sering tuh barang kepadanya. Hah? Saudara tidak perlu lepon. Biar aku sendiri yang cari pemilik. Punyuk pijat! Jangan tinggalin juga nyawa! Jangan tinggalin juga. Tidak menangkir. Jangan tinggalin juga. Jangan tinggalin juga. Terima kasih telah menonton! 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 ada keributan disini selamat menikmati sendirian kang gerah tewing akang dari mana mau kemana oh ya kenalkan nama saya Dulugandil monyetnya bagus akang namanya siapa bardah ini kliwon oh ya kau lahir di kampung ini benar saya bekerja di gedung juragan surya sudah lama bekerja di keluarga itu abah, emak sekarang saya abah, emak saya sudah meninggal juga juragan surya beliau baik hati lebih baik lagi neng rosyana putri tunggalnya maklumlah wanita perasaannya halus hatinya juga seperti jaring laba-laba yang jaring laba-laba yang halus dan lembut memikat merekam kadang dapat menganguskan seisi dunia hebat tewing cocok pendapat akang tadi teh memang sedang neng rosyana turun tangan usaha almarhum juragan suratnya subur makmur pelawija ternak dan juga beliau bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda darang dagangannya dikirim sampai negeri-negeri seberang terus saya kadang-kadang ya ikut membantu maklumlah siapa bilang sih kang perempuan hatinya kasar kan perempuan teh sebetulnya lembut ya kang ya pantas asisnya residen mau datang sendiri mau dampinginya loh kok akang tahu akang bisa melihat orang yang matanya buta bukan berarti tidak dapat melihat tapi orang yang memiliki mata malah seringkali buta ingung kang saya tidak ngerti nah kalau melihat tusuk konde ini bingung tidak ini kan tusuk konde kang akang nunggu dimana pasti harganya mahal ini kang kita jual saja karena yang rosyana pasti dibelinya kang lumayan buat persiran nanti malam semalam suntuk kang kau tahu siapa pemiliknya emangnya saya tukang periksa konde orang yang saya tahu pasti kebunyakan orang kaya tusuk konde ini ada hubungannya dengan mbak Emma mbak Emma kau kenal dia cuma ada satu di desa ini pengurus rumah tangga juragan kami perempuan tua itu sudah beberapa minggu tidak kelihatan menurut orang-orang kemana ya oh iya pergi ke atas gunung sana ke tempat anaknya iya untuk lebih jelasnya aku harus menemui majikan akang seperti reserse saja wah kendagaan luar biasa bang mengingat kedatangan tuan asisten residen terpaksa kita ambil jalan pintas nih bang ayo-ayo bang ayo kita lihat belakang saja hei Gandil mau kemana siapa dia dia membawa perhiasan mahal yang akan dijual kepada Tuhan Putri juragan Putri sering ada tamu jangan sembarangan membawa orang yang tak dikenal asal usulnya belegup kalau tidak percaya berisa saja nih dia membawa perhiasan mahal yang akan dipeliharkan kepada juragan Putri hei sumpah daik medu kalau bohong ayo sumpah ayo bang dari sini saja bang hei tunggu ayo perlihatan perhiasan itu ayo perlihatan ayo 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 inilah bukti inilah bukti adanya hubungan kedatanganku dengan wa emah aku mencium bau darah orang tak bersalah ditusuk kunde ini maka kalian jangan coba-coba mengelabui aku agar tidak bertambah lagi korban-korban yang tidak perlu bukti mulut juga si buta ini dia belum pernah merasakan gamparan tanganku cek tunggu tusuk kunde itu beracun iya beracun jo kalian telah menyaksikan betapa mengerikan penjanda banyak indah dan ngawat ini enggak mungkin itu milik wa emah dasar si pisang aja mau membunuh tuan putri dia pasti anak buahnya dirga mengemis mengecek itu virasatku mengatakan ada yang tidak beres pernah terjadi di gedung ini mustahil kalau kalian tidak mengetahuinya ada beberapa arwah berseru-seru di dasar lembah sana dasar kamu mau jadi pahlawan ya maaf urusanku belum selesai aku ganteng dengan maksud baik mengerti hei siapa anda dan ada apa nama ku barda maaf jika aku tidak berlaku sopan selayaknya seorang tamu ini terpaksa kulakukan demi suatu masalah yang lebih penting mohon maklum anda seorang pendekar selain perkasa juga arit aku berterima kasih atas kebaikan anda tidak bertindak keras terhadap orang-orang ku aku bukan malaikat seorang dari mereka telah dewas akibat kecerobahanku maaf benda inilah penyebabnya dari mana anda mendapatkan tusuk konda itu mari kita bicara di dalam ayo pendekar saya lihat dulu silahkan duduk pendekar terima kasih konda itu bisa berada di tangan anda apa yang terjadi dengannya so tuan ugur dengan uang suatu suatu falsafah hidup yang mengagumkan sekaligus mencicipkan hihm rupanya bukan saja baju munyi berkuli ular ternyata lidahmu pun bercabang seperti hewan melata itu hihm tuan masih punya kelebihan karena aku tidak punya hati dan jiwa sekor ular beludak yang ada pada diri tuan hai mon kue tau dengan siapa kue sedang berbicara sekarang itu tuan asisten residen yang berkuasa di bumi pasundan ini semua orang harus patuh dan hormat padanya ngerti manusia di dunia ini semakin keberingan betul-betul zaman eda apa maksud kue perterik belanda bangsu ngomong lagi masa ada manusia harus tunduk dan hormat kepada seekor ular beludak hot for dark kue orang buta harus mati hidup mati manusia di tangan tuan kawanan ular beludak malah harus ditaktirkan mati di bawah tumit manusia tangan tangan ngacau ini ah tuan hanya sekedar tamu tidak lebih sama seperti saya hei bumbu peluru ini akan membuka mulutmu untuk selama-lamanya mulut terima kasih kemudian selamat menikmati aku 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 yaku me aku 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 Cari itu sebeginya. Kembalikan. Cepat! Cepat! Kalian cepat pergi. Kalau tidak, tuanmu akan mampus. Tuhan raja memilih sendiri cara ini. Kenyamanan hidup tuan, akan berakhir di contoh kami. Jika para bojok tuan itu mulai berbicara macam-macam. Kamu jangan cepat! Akan putus! Jangan jembat! Letekkan sederhana kalian! Bagaimana rasanya menghadapi kematian? Sekarang belum merasakan bukan? Jadi pengalaman ini penting bagi seorang penguatan. ruasa yang suka sewenang-unang terhadap rakyat siapa. Kue... Kue keliru. Aku tidak pernah mengganggu selembar rambut pun pada rakyat yang tak bersalah. Semua yang ku tahu. Yang ku ketahui, mata penjajah tidak ada rakyat yang tak bersalah. Apalagi yang berani menentangnya. Tuhan lihat! Agaknya tidak semua anak buah tuan memiliki rasa setia dan patut. Mungkin diantaranya memiliki kematian tuan. Suatu hal yang terjadi dalam suatu takut kepenginginan. Siapakah yang tidak pernah bermimpi? Duduk di kursi yang empuk dengan segala memenang istimewa yang dimilikinya. Nonsense! Mereka semua adalah prajurit para juri pilihan. Yang sudah teruji ke trampilan dan royalitasnya. Dan Kue akan jadi kelinci buruan seumur hidupmu. Kecuali kalau aku kau lepaskan. Aku jamin keselamatanmu dan kebebasanmu. Tuhan bicara apa? Tuhan pikirkan keselamatan sendiri Tuhan. Karena musuh Tuhan ada di mana-mana. Setiap layar rumput, setiap lembar daun di bumi pertiwi ini memusuhi Tuhan. Karena Tuhan adalah penjajah. Bila kelihatan keselamatan Tuhan sekarang. Tuhan! Tuhan! Kau berdua !!!! Kejaraan tembak wajikanmu sayo! Masuk Lohan. Cepet! hai 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 mana bajing yang buta itu maaf Tuhan hanya nyabut durgandil dia yang membawa pasti buta ke gedung ini dia pasti kenal Tuhan durgandil Hai mana dia Cuma cari Tuhan apalagi si beleduk itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya dia kabur ketakutan Tuhan Tuhan Kalau begitu kumpulkan orang-orang dan cari si buta di seluruh peluru desa dan jangan kesiampun cepat Tuhan 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 Terima kasih telah menonton! 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 aku Maria Putriku Ayo Mari Mari silahkan hai 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 Abah rupanya ada tamu Mari selesai penegas anggap saja di rumah sendiri Hai kom singgong rebus ini bila dibarengin dengan ikan asin ya ditambah dengan minuman kopi tubruk satu paduan yang sangat mengasihkan kau kau masih punya kan ah itu mah kedoyanan Abah entah kalau kau Barda Mandrawata sebut saja Barda yang itu tadi Pak ya segera kita pasti sama maklum saja Kak kalau banyak kekurangannya ya cuma inilah yang dapat kami sajikan Ayo kom cepat selera bukan banyak atau mewahnya hidangan yang penting cocok itu suatu kenikmatan yang tersendiri betul-betul itu ada satu cerita yang menarik tentang singgong rebus ini mau mendengarkan Tentang apa itu Pak Nah ceritanya begini Konondohulukala ada seorang raja yang kehilangan selera makannya Meskipun segala jenis makanan ada di istananya Tapi badannya semakin lama semakin kurus dan berpenyakitan Dan pada suatu hari seleranya mulai timbul kembali ketika dia mampir di sebuah keluarga petani miskin Nah disana dia disajikan beberapa potong singgong rebus Nah singgong rebus inilah yang berjasa menghidupkan kembali gairah hidup Sri Baginda Ayat hampir pada pintu Abah abah kalau begitu singgong bisa naik pangkatnya ya jadi makanan raja-raja Mari silakan Terima kasih Sebuah kisah yang mengandung makna dan pituah yang sangat dalam Kemiwaan duniawi tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang Kadang malah dapat menjermuskannya ke lembah kehancuran Manusia harus pandi mawas diri dan hidup dalam kewajaran Tidak sombong apabila sedang di atas Dan tidak ngelangsa apabila sedang susah Tidak lupa pada asal Dan selalu rendah hati Barangkali itulah makna hakiki hidup ini pak Orang muda yang punya pandangan hidup seluas dan sepekanak barda Sangat langka Dan kekurangan pada jasmani bukanlah cermin kemiskinan patinya seseorang Mana ada manusia yang serba sempurna pak Selalu ada kelebihan dan kekurangannya Silakan nak barda Tapi hari ini Bapak telah melihat suatu perbuatan yang begitu sempurna Belum seorang diri nak barda Kulah mengobrakam di kawanan ku caci itu Mereka telah menerima bagiannya yang setimpal Silakan nak barda Setiap tindak kekerasan Selalu menghasilkan kepedihan Ruka itu ada disini Sulit sekali dihilangkan Mereka ada yang bersalah Padahal Nak barda berada di pihak yang benar Dan juga pemenang Tidak pak Aku justru seperti pecundang yang dikalahkan oleh angkar murga di dalam jiwaku sendiri Ini sungguh-sungguh menyeksaku Perasaan bersalah semacam itu Selalu menyinggapi orang-orang yang berjiwa luhur Dan memiliki rasa kemanusiaan yang tebal Sesuatu yang langka Pada zaman seperti sekarang ini nak barda Aku rela dihina maupun dicerca oleh siapapun Itu tidak soal bagiku Tapi jiwaku akan beruntak Terwujud dengan tindakanku yang tak terkendali kadang serasa sangat kejam Apabila melihat si lemah tertindas dan teraniaya oleh si kuat Hati nuraniku akan menguntuk diriku jika aku berpangku tangan Tetapi setelah semuanya selesai Aku tetap terpukul oleh perasaanku bersalah yang berkepanjangan Dimana kedamaian dan kebahagiaan itu sesungguhnya pak Tidak ada nak barda Selama kita masih hidup dalam dunia yang bangab dan kotor Oleh ulah setan-setan laknat yang mempentingkan dirinya sendiri Jangan diharap nak barda Nah ini kopi tubruknya nak barda Silahkan minum Terima kasih Ya mudah-mudahan obrolan kita ini Tidak mengganggu Keselera makan nak barda untuk mencicipi makanan raja-raja ini Selain dari singkong rebus ini Bapak masih punya kunci pembuka tabir rahasia Susi ponde yang ada pada anak-anak Jadi untuk itu bapak mengundangku kesini Lalu makanan lain dari singkong rebus itu apa pak? Maaf nak barda Nak barda terlupakah untuk bisa dikelabui Memang ada masalah pribadi kami yang sangat mengempit dan menyisa jiwa kami berdoa Meskipun kami masuk ke lubang semut sekalipun Masalah itu terus mengejar demendra kami Dan mabalas kasihan Apa yang terjadi pak? Beberapa tahun yang lalu di desa ini cuma ada dua saudagar besar Raden Surya dan aku, Jurgan Kohing Lantas Kami berdua merupakan sahabat Namun ketika Raden Surya meninggal Usahanya diambil alih oleh putrinya Rosyana Usahaku mulai goncang akibat persaingan yang tidak sehat Ditambah lagi dengan meninggalnya istriku Maka hilanglah keseimbangan hidupku Aku lari ke meja judi dan arah Semakin lama aku tenggelam dan menjelma menjadi setan pemogoran Penjudi dan pemabuk Seluruh harta bendaku Bahkan putriku Kugadaikan diletak juri sempit Aku memang seorang ayah tujana Yang tiga mengorbankan darah dagingnya sendiri Abah Sudahlah Abah Jangan yang kaget lagi Tidak, Komar Abah tidak mau berkubur bersama dosa-dosa yang tak tertembus Bagaimana meninggalkan kau dalam keadaan begini Matipun mata abah tak akan terpejam Maaf Bagaimana dengan rahasia tusuk kunde ini? Kelopak bunga mawar di atas tusuk kunde itu Menyimpan racun yang sangat memadikan Sedangkan pada tangkainya Berongga persis tering ular berbisa Otak manusia dapat diberalat oleh iblis Menciptakan alat pembunuh yang sangat mengerikan Sungguh kecil Bapak pokok masuk Ada orang tidur Kelakannya menunjukkan bukan orang sembarangan Topeng setan Balikan penyambut nyawa Yang tak kenal ampun Mata dendrinya Hanya saya akan berada di mana-mana Bapak tunggu di dalam Bapak tunggu di dalam Bapak tunggu di dalam Bapak tunggu di dalam Tersedia balai itu kemahyataan. Ambililah cepat, Om Arya. Tidak, Bapak. Tidak, Wak. Tidak apa, Bapak? Tak seorang punya mampu menahan kemperan tersebut dan yang terhadap dahsyat. Tidak, Bapak. Setelah beristirahat, pengaruh kemurahan itu juga akan lenyap. Dia pasti akan kembali lagi, Bapak. Tidak mungkin. Dia sudah terkena tusuk kondi beracun. Besok pagi kita pasti menemukan mayatnya di hutan. Oh, ya. Abang masih punya obat penawaran itu, kan? Oh, ya, ya. Cepat, Abang. Barangkali nak Barda perlu istirahat beberapa hari untuk memulihkan kesehatannya. Kalau orang lain sudah tewas ketika di nak Barda. Rasanya Kak Barda perlu minum obat juga, Bapak. Kalau ini tidak cukup. Ya, ini untuk sementara, Kom. Abang akan bikinkan ramuannya. Sebelum matahari terbit, Abang akan pergi ke bukit sana. Ya, Bapak. Cepatlah pergi, Bapak. Untuk mencari ramuannya berhasil. Jaga dia baik-baik. Ya, ya, Abang. Abang akan pergi sekarang. Setan laknat itu pasti sudah mampus. Pulang ke dasar neraka, Jahanam. Ia akan mengganggu aku dan anakku lagi. Tidak. 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 selamat menikmati 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 Kenapa-apa belum pulang juga ya? Tahan Pak Kohil, tahan Aduh Pak Kohil, Pak Kohil Aduh Pak Kohil, kenapa jadi pun rasa begini Pak Kohil? Ayo, ayo, ayo Siapa yang menjaga pokok nanti? Menjajahnya? Iya Aku malah menjembuskannya Kenapa kau tolong aku? Orang semacam aku Sebaiknya mati Itu mah tidak bakal menyelesaikan satu persoalan Malah tambah ruwet nanti lagi Kita bersihkan ke sungai Leher yang dikasihkan akar ini Kalau tokoh-kokoh tahu Kan bisa berabai Ayo, mari Bersihkan ke sungai Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa! 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 Sampai! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!